Tanda jelas, dia naksir banget padamu. Jadi bukan sekedar naksir aja, tapi benar-benar naksir padamu. Siapa tahu dia adalah tipe kal kamu. Siapa tahu kamu juga ada hati ke dia. Nah untuk itu penting juga kamu tahu apakah dia naksir, apa enggak sama kamu. So, ada lima tanda jelas, dia naksir banget padamu. Yang pertama adalah dia memberikan perhatian yang spesial untuk kamu. Kamu diperhatikan, kesehatanmu diperhatikan, pekerjaanmu diperhatikan, bahkan sampai keluarga mu pun dia perhatikan. Dan perhatian dia itu real, nyata. Dia mengingatkanmu, dia memberi semangat, dia memberi dukungan. Bahkan bukan cuma omongan doang. Dia juga tindakan-tindakan nyatanya real. Dia kunjungin kamu, dia bersilaturahmi dengan keluargamu, dia membangun kedekatan, dia bawa sesuatu, dia bawa oleh-oleh, dia bawa makanan, dia bawa minuman, whatever lah. Tapi yang jelas, tindakan-tindakan real itu nyata. Dia memperhatikanmu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah dia memberikan pujian terhadap dirimu. Tentunya real ya, pujian yang memang sesuai. Bukan ditambah-tambahin, bukan terlalu hiperbola, bukan. Tapi real, sesuai dengan dirimu, dia memuji kamu. Mungkin kamu rajin, ya dia puji rajin. Mungkin kamu orangnya sabar, dia puji kamu sabar. Jadi dia rajin memberikan pujian-pujian. Sebagai tanda memang dia naksir sama kamu. Jadi jangan terkejut kalau kemudian kamu dapati dia sering memberikan pujian sama kamu. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga. Dia memberikan dukungan yang terbaik sama kamu. Apa yang kamu cita-citakan, dia dukung. Apa yang jadi kerinduan hatimu, dia dukung. Apa yang menurut orang lain, gak masuk akal, gak mungkin. Tapi dia mendukungmu. Jadi, teman-teman. Kamu tidak kekurangan dukungan. Sebab dia hadir selalu untuk memberikan dukungan sama kamu. Jadi, itu sudah pasti. Orang kalau naksir, orang kalau suka, dia pasti akan mendukung apa yang dikerjakan oleh orang yang dia suka. Selama, selama itu baik, selama itu benar yang dikerjakan, dia pasti mendukung. Jadi, coba cek apakah dia sering mendukungmu atau tidak. Sebagai tanda, dia naksir banget sama kamu. Itu yang ketiga. Nah, kemudian yang keempat. Tanda jelas, dia naksir banget padamu. Maka yang keempat, dia udah pasti akan berkorban untuk kamu. Jadi, pengorbanannya gak main-main. Dia betul-betul berkorban. Waktunya dia berkorban. Dia mau sejauh manapun, dia selalu ada waktu untuk kamu. Terus, dia juga berkorban secara materi. Dia banyak membantumu. Dia mungkin juga banyak membantu keluargamu. Bukan karena kamu manfaatin. Enggak, inisiatif dialah yang kemudian membantumu ataupun keluargamu. Itu juga pengorbanan. Sebagai tanda dia cinta, dia sayang, dia naksir. Ya, berkorban itu biasa terjadi. Itu yang keempat. Dan yang terakhir, yang kelima, tanda jelas. Dia naksir banget padamu. Maka yang terakhir adalah, dia begitu memprioritaskan kamu. Jadi, dibandingkan teman-temannya, kamu lebih diutamakan. Dibandingkan hubinya, kamu lebih diutamakan. Bahkan sesibuk apapun dia, setinggi apapun jabatannya. Begitu kamu udah ngechat, begitu kamu udah telpon, cepat dia balas. Cepat dia respon. Karena memang, kamu itu prioritas dianya. So, please teman-teman, pelajarilah. Siapa tau dia tipikal kamu. Siapa tau kamu juga ada hati sama dia. Oke? Ini yang boleh saya bagikan, tetap semangat. God bless you. Sub indo by broth3rmax